Apa kabar? Berjumpa kembali dengan aku Semoga anda semua tetap sehat selalu Kuat semangat mendapat berkat Dimanapun anda berada kemanapun anda pergi Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan Di hari-hari yang anda lewati Juga mendapatkan keajaiban yang nyata Tercapainya cita-cita harapan dan impian Semoga terwujud dengan tanpa susah payah Dengan mudah Apa yang anda harapkan itu datang Nah Zodiac Aries Jam-jam yang berdentang Menunggu Rizki dan Jodoh Tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya ya Rizki dan Jodoh itu tidak perlu dikhawatirkan Tidak ada Pasti ada Hanya belum pas menemukan Kalau sudah ada Jodohnya Itu Tidak perlu susah payah Padahal ya Kalau sudah ada Rizki-nya Itu juga tidak perlu susah payah Rizki dan Jodoh itu Rizki itu sama dengan Jodoh Baratnya ya Prosesnya itu saling mencari Kadang kita mencari Jodoh Kadang Jodoh mencari kita Kadang Rizki yang kita cari Kadang Rizki mencari kita Ada jauh-jauh kawan saya nganterin kopi Nganterin kopi Ingat ke saya pengen ngasih kopi Itu Rizki Kadang saya jauh-jauh mencari Seseorang yang bisa menerima Pemberian saya Kadang begitu Contoh kemarin kan begitu Kadang saya jauh-jauh ya Cari yang bisa menerima Kadang ini tidak menerima Pemberian Kadang ini tidak Kadang itu tidak Kadang yang ditemukan itu Yang ditemukan itu jauh Jadi Rizki itu juga Membawa kita Untuk mencari Tempatnya Ibaratnya gitu Untuk mencari Oh kesini Oh kesini Kadang gitu Nah itulah Makanya kita Mesti berpikir Ya mesti berpikir Menempatkan sesuatu itu Pada tempatnya Menolong itu Pada yang membutuhkan Membantu itu Ke Yang memerlukan bantuan Kalau yang tidak Memerlukan bantuan Khawatirnya Khawatirnya nih Dia tidak menerima itu Dan menolak dengan Kurang baik kan Begitu ya Nanti tidak enak Ke Jodiak Aries nya Kan gitu Jadi yang bisa Mensyukuri Nikmat itu Jodiak Aries Yang bisa mensyukuri Datangnya nikmat itu Yang bisa mensyukuri Kebaikan yang Jodiak Aries berikan Itu kan enak Ke kitanya Kalau misalkan Orang yang kita beri Orang yang kita tolong Itu bisa Mensyukuri Bisa Berterima kasih Walaupun Jodiak Aries Tidak membutuhkan Ucapan terima kasih itu Mungkin Tetapi kan disitu Ada Ada Klop Kekelopan Ada Kecocokan Antara pemberian Kemudian Oh terima kasih Kemudian dia bersyukur Kan disitu Pas ya Pas Pas Mantap Kan gitu Memberi nasi Kepada orang Yang sudah Kenyang Kan khawatir Tidak akan dimakan Karena dia sudah Kenyang Tapi bisa saja Memberi kita Ke yang sudah Kenyang Memberi nasi Nah dikasihkan Lagi Bisa Itu Contohnya Contohnya Jadi Disalurkan Lagi Bisa Kan gitu Memberi barang Ke orang Yang tidak Suka Barang Yang kita Beri itu Misalkan Memberi Batu Ali Kita tuh Padahal Dia tuh Tidak suka Batu Ali Itu Ya nanti Sia-sia Pilihannya Pilihannya Mungkin bisa dibuang Atau bisa disimpan Tapi bisa ya disimpan Atau bisa dia berikan lagi Saya tidak suka Tapi diterima Kan gitu ya Diterima dulu Diterima dulu oleh Orang yang kita Beri itu Diterima dulu Nanti Dia tuh Menyimpannya Atau dia tuh Memberikannya lagi Tapi alangkah Baiknya Itu memang Ke orang yang suka Itu wah Rasa terima kasihnya Akan besar Ketika kita Memberi Memberi barang Atau memberi Pertolongan Memberi bantuan Kepada yang memang Benar-benar Membutuhkan Makanya kita Mesti peka Itu disitu Kita mesti berpikir Mesti bisa Merumuskan Keadaan Itu Disitu Jadi kita Tidak salah Menempatkan Sehingga Enak Kita Menerimanya Memberinya Enak Dengan Penerimaan Rasa terima kasihnya Enak Dia juga Enak Sama-sama Enak Ini klop Begitu ya Zidak Aries Selamat pagi Selamat beraktifitas Semoga Aktifitas Anda Menjadi Aktifitas Yang menyenangkan Lancar Selalu ya Tetap Optimis Dengan Penuh Harapan Salam Alien Salam Kopi Hitam Salam Hati Sehat Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih.